Asus VivoBook 15 bagaimana cara mengganti RAM ataupun NVMe dan baterai kita langsung saja matikan dulu setelah dimatikan laptopnya kita balik di bagian belakang bed case nya ini ada 10 skrup dia memakai obeng dan tipenya kembang seperti ini oke dan setelah dibuka semua skrupnya dia memakai tipe klip jadi hati-hati saat buka dan saat buka klipnya satu persatu disini saya buka paling mudah di bagian fan nya disini kita tarik kita angkat angkat dan jika sudah bunyi klik disini kita tarik satu persatu lagi di sisi kiri dan di sisi kanannya dan setelah buka kita buka pelan-pelan jangan sampai ada klip yang patah karena itu bisa mengubah bagian sampingnya ini jadi tidak rapat lagi oke untuk bagiannya yang sudah terbuka dia bahannya terbuat dari bahan plastik seperti ini dan bagian dalamnya ini dia apakah ada yang berbeda dengan tipe VivoBook 14 jika teman-teman ada yang punya ataupun bisa lihat di video saya sebelumnya mengenai video Vivo 14 bagian dalamnya bisa dilihat karena ukuran Vivo 15 pastinya lebih besar VivoBook 15 di sini untuk speakernya ada dua entah ketemu tapi speakernya lebih bagus suaranya untuk baterainya kita coba lihat baterainya ratingnya 42Wh untuk RAM tambahnya sini karena satu lagi RAM yang sudah solder dia 8GB RAM on board tidak bisa diganggu-gugat lagi ini untuk bagian prosesornya heat sinknya pipenya di bagian belakang seperti ini untuk kipasnya di sini untuk bagian NVMe nya kita bisa ganti dan di sini ada bagian yang sangat besar kosong sayang sekali tidak ada slot NVMe kedua untuk bagian kipasnya juga cukup halus bagian kisih-kisihnya dan sekarang kita pasangkan dengan RAM karena saya mau upgrade dengan RAM 8GB dari Lexar seperti ini kita coba unbox dulu dia memakai segel di bagian sampingnya jadi segel ini harus diputuskan dulu satu lagi semoga rapi saat diputuskan ini ya selesai coba buka jadi unik memang untuk Lexar ini sangat plastik dan karena memang RAM ini tidak masalah dibanding-banding jadinya ya packingnya seperti ala kadarnya oke sudah terbuka jadi biar dia dual channel harus memakai dua RAM seperti ini bagian kuningnya sampai kepegang sama tangan Lexar 8GB RAM dia sudah 3200MHz dan untuk posisinya kita coba paskan dulu posisinya seperti ini karena kiri-kanan beda ukurannya jadi setelah masuk semuanya kita dorong sampai bunyinya klik udah seperti ini selesai jangan di rapatkan dulu memakai baut tangannya ditutup dulu kita motos running nyala karena biasanya kalau tidak cocok RAM nya dia tidak mau menyala jadi kita harus cabut lagi ataupun saat ada RAM baru memang loading nya agak lama coba kita nyalakan seperti ini kita coba cek seberapa lama loading nya nah nyala loading nya hampir satu menit tapi cukup oke bukan yang terlama kadang ada yang dia berkali-kali dia restart tapi ini sudah bisa masuk sekarang kita cek bagian dalamnya ini dia RAM nya sudah terbaca 16GB dan dua-dua speednya sama jadi harus memakai RAM yang minimal speednya sama atau sesuai dengan spek dan yang terbaca disini dia sampai 15.6 sistem reserve sistemnya idle saja sudah terpakai 4.4GB jadi memang RAM minimal sekarang 16GB untuk pemakaian yang lancar dan untuk GPU nya meningkat share nya sampai 8GB atau 7.8 setengah dari jumlah total RAM yang ada oke terima kasih teman nonton selalu bantu tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng dan follow IG Facebook kami di datang jual beli terima kasih terima kasih terima kasih